Hai guys thank you banget udah klik dan nonton video ini diantara kalian masih banyak banget yang bingung cara beli barang dari Taubau dengan alasan tidak punya kartu kredit dan tidak punya PayPal so disini gue bakal kasih tahu ke kalian cara beli barang dari Taubau dengan menggunakan kartu bank lokal jadi kalian tidak perlu menggunakan kartu kredit ataupun pinjem kartu kredit temen atau PayPal jadi tidak perlu ribet banget ya temen-temen so tetap stay tune dan langsung aja kita ke pembahasan Nah jadi kalian buka dulu aplikasi Taubau nya setelahnya kalian cari-cari barang yang kalian inginkan misalkan seperti sendal baju bed cover ataupun kosmetik ya terserah kalian mau pilih seperti apa dan kalian juga bisa menggunakan pencarian ataupun menggunakan pencarian foto ya seperti yang di atas ini biasanya kalian harus menggunakan translate kalau kalian menggunakan pencarian teks nah temen-temen kalau misalkan kalian bingung harga seperti ini misalkan beberapa pilihan harga jadi ini sama seperti kayak Shopee ataupun Lazada kalau kalian belanja itu ada variannya ya misalkan besarnya kecilnya berapa harganya jadi berbeda-beda kalian klik aja sesuai dengan kebutuhan kalian nah seperti yang kalian tahu China ini banyak banget peralatan rumah tangga yang bagus-bagus banget aku juga suka banget beli barang dari China terutama alat perabotan rumah tangga ya dan untuk cara pembeliannya ini saya contohkan saja jadi pertama kalian tampilan pertama kalian harus mengisi alamat gudang kalian bisa menggunakan translate kalau kalian nggak ngerti bahasanya tapi kalau kalian bingung juga dengan translate kalian bisa minta tolong dengan customer service kami kami yang akan membantu kamu mengisi alamat setelahnya kamu tinggal mengisi metode pembayaran dengan debit card ataupun kredit card nah disini saya menggunakan jenius pertama sama seperti kayak kredit card jadi ada nomor kartu nama kalian dan expired serta CCV mendapatkan nomor CCV nomor kartu dan nomor expired kalian harus masuk ke aplikasi jeniusnya kalau kalian belum punya kalian dapat membuat akun bank BTPN dan kalian bisa pergi ke telernya langsung atau kalian menggunakan video call tapi biasanya kalau video call agak sedikit lama ya bisa aja dari jaringannya yang susah atau karena mengantri nah setelahnya kalian harus mengisi saldo kalian misalkan kalian transfer dari bank lain ke jenius maka saldonya akan masuk ke mcard mcard ini sejenis debit misalkan misalkan kalian mau tarik uangnya atau kalian mau belanja di mall menggunakan debit card ya jadi saldonya akan kepotong dari mcard nah untuk mendapatkan kode CCV kalian harus masuk ke e-card lalu kalian top up dulu masukkan saldo yang kalian punya di mcard ke e-card nya contohnya seperti saya ini saya sudah masukkan sebesar 4 juta ya Nah setelahnya kalian sudah punya saldo lalu kalian pergi ke lihat kode CCV kode CCV masukkan password kalian lalu kalian akan mendapatkan nomor kartu kode CCV dan nomor expired untuk menyalin nomor kartunya tinggal tab aja lalu akan tersalin automatis seperti itu ya teman-teman jadi mudah cukup banget dan simple banget diingat ya nomor expired dan nomor CCV nya tadi lah itu kalian harus masuk ke aplikasi tau bau nya tadi lalu kalian klik yang di atas ini metode pembayaran lalu klik debit atau credit card lalu kalian masukin di paling atas ini nomor kartu lalu nama kode CCV dan sebagainya seperti ini kalau sudah berhasil ya teman-teman jadi untuk membelinya kalian tinggal klik aja yang oran ini dan tinggal tunggu barangnya sampai selesai ‍ 0 0 0 Terima kasih.